Ketua DPR RI Setia Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik pada minggu malam tiba di gedung KPK. Saat tiba, tak terlihat perbandi kepalanya. Tersangka kasus korupsi pengadaan KTP elektronik Setia Novanto tiba di gedung KPK pada minggu malam pukul 23.39 waktu Indonesia Barat. Turun dari mobil yang membawanya dari RSCM Kencana, Novanto langsung dinaikkan kursi roda yang sebelumnya sudah disiapkan oleh KPK. Novanto mengenakan rompi berwarna orangnya dan sandal berwarna hitam. Wajahnya terlihat lemas namun tidak ada luka benjolan ataupun perbandi kepalanya. Namun masih terlihat memar di bagian dahi.